Intro Halo guys, selamat datang ke Dapur Meri Hari ini aku mau berbagi ke teman-teman resep Bask Ben Cheesecake Ini salah satu resep cheesecake yang paling gampang dibuat Yuk mari kita mulai Dalam mangkuk kosong, masukin cream cheese Kemudian masukin gula pasir Kocok cream cheese dan gula pasir hingga lembut Untuk membuat cheesecake yang smooth Teman-teman harus pastikan cream cheese-nya dalam suhu ruangan Supaya lebih gampang dikocok dan dilemputin Kocok hingga benar-benar mulus Teman-teman gak perlu khawatir untuk overmixin Karena semakin lama dimix, semakin smooth cheesecake-nya Setelah itu, masukin telur satu persatu sambil dikocok Hingga semuanya tercampur rata Oh iya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video aku ini Teman-teman jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan pencet tombol bell Supaya teman-teman tidak kelewatan semua video baru aku Setelah semuanya tercampur rata, masukin vanilla extract Cream kental atau heavy cream dengan secara pelan-pelan ke dalamnya Dan terakhir sedikit tepung terigu Kocok kembali hingga lembut dan tercampur rata Kemudian siapkan loyang ukuran 17 cm Alasi dengan kertas roti sampai sebagian pinggir loyang Free heat oven 200 derajat celcius Cheesecake ini setengaja dipanggang pada suhu tinggi Untuk mendapatkan eksterial gosong yang indah dan interior yang sangat lembut Ini alasan mengapa orang-orang suka dengan cream brulee Pahitan eksterial gosong dicampur dengan interior yang manis dan lembut Membantu menyimbangkan satu sama yang lain Setelah semuanya tercampur rata Tuang adonannya ke dalam loyang yang kita siapkan tadi Tuang dengan perlahan-lahan supaya gelembung udara tidak muncul ke dalam adonan Hentakan beberapa kali untuk menghilangkan udara Panggang selama 40-45 menit Atau hingga atasnya terlihat kecoklatan berkaramel dan matang Begitu dirasa cukup level kegosongannya Segera keluarkan dari oven Biarkan kuenya di dalam loyang sampai dingin Kemudian simpan ke dalam kulkas kurang lebih 6 jam atau overnight Tradisionali cheesecake ini disajikan dalam suhu ruangan Aku berharap teman-teman suka dengan video aku ini Teman-teman bisa komen di bawah video apalagi yang teman-teman pengen aku buat di next video Thank you for watching Bye guys Sub indo by broth3rmax